HOTMAN PARTY SHOW KENUMBALKAN SEORANG BERONDONG Oke silahkan abang Eh kamu itu bukannya ngarang cerita agar kamu viral Enggak dong bang itu kan memang ada bukti chatnya juga Tapi kalau chatnya itu hoax gimana? Kalau chatnya itu hoax dari orang yang ngechat aku nih Ya Nah itu kan makanya kenapa aku posting di sosial media Ini tujuannya buat awareness bang Biar kalau misalkan teman-teman satu profesi nih Misalkan dapet kejadian hal yang sama atau dapet tawaran yang sama itu Biar bisa lebih hati-hati sebenernya kayak gitu Jadi aku posting lah Atau jangan-jangan kamu di prank lagi Sekarang kan lagi musim tiba-tiba di prank Jangan-jangan itu hanya you know bohong-boongan seru-seruan aja Nah itu dia makanya Karena banyak teman-teman yang kena juga kan Setelah aku posting ini setelah viral juga Akhirnya banyak teman-teman yang kayak chat aku Aku juga pernah ditawarin loh beb Begini 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 Tapi kan belum ada nyata kan belum ada Iya betul Oh Belum ada nyata Tapi belum ada eventual eventnya tuh belum pernah lihat ya Baiklah tapi ini jadi pembelajaran mudah-mudahan melalui Dini ya Ini bisa menjadi tadi Dini bilang awareness pada masyarakat terutama teman-teman MC Berhati-hati jangan cuma bikin cuannya tapi juga nih ada resiko dibalik dari pekerjaannya gitu ya Terima kasih Dini sehat selalu ya Dini Nah kebetulan kita pengen tau nih ada sosialita-sosialita yang suka arisan sampai menghabiskan M-M-an katanya Siapakah mereka? Silahkan para sosialita masuk Halo Mona dan Usitan Usi Apakah benar kalian juga ikut arisan perondok? Oh tidak pak Oh enggak ya? Bahkan saya baru dengar ini Oh baru dengar Iya Jadi kau arisan berapa sebulan yurannya? Ada macam-macam pak saya ikut beberapa arisan Oke berapa total yang kau keluarkan untuk arisan? Dua miliar ya satu bulan Dua miliar satu bulan? Iya Emang lu siapa lu lebih kaya dari gua lu? Ada arisan tuh ada beberapa macamnya ya kan? Arisan diamond, ada arisan yang uang, ada yang barang kaya gitu-gitu pak Jadi arisan itu biasanya satu bulan itu misalnya 100 juta Jadi kita kan biasanya 10 bulan nih Tapi terimanya 1M Benar enggak bahwa kalian dalam arisan itu sebenarnya juga ada acara lain? Misalnya Ya ngomongin cowok Atau bagi-bagi berondok atau gimana? Enggak 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 Arisan kita ini seperti bakti sosial pak Justru di pandemi ini saya pribadi saya menyumbangkan beberapa ambulan untuk di puskesmas-puskesmas Dan saya buat paket vitamin kita berbagi tanpa ribuan itu pak Oh begitu? Iya aku kasih gratis Kau pernah cerita sama saya memang pernah ditawarin berondok ya pernah gak? Oh pernah Nah ini dia nih Coba pak Pada ditawarin berondok gimana? Kalo arisan berondok tuh memang ada kalo di kalangan tante-tante lah ya Oh gimana tuh? Iya emang ada sih ditawarin biasanya ya buat seseruan lah katanya kan Tapi kan saya enggak dong Tapi kalo arisan uang itu kan kita kan ngumpulinnya uang Diamond juga kan uang nanti yang dikumpulin jadinya berapa totalnya Tapi kalo berondok kita Tetep ngumpulinnya uang Tapi dia ya kayak seseruannya yang terima boleh dong ada berondoknya gitu-gitu Boleh dong berondoknya? Dibawa ke hotel nginap atau gimana? Itu urusan mereka lah ya Tapi tante-tante yang di arisan itu Itu mereka rata-rata punya pacar gak sih? Jujur deh gak apa-apa deh ini kan tidak sebut nama Teman-teman arisan kalian? Ada Ada Arisan itu kan banyak ya komunitasnya Ada yang memang dari suaminya yang kaya Ada yang dia sendiri yang pengusaha Terus ada yang memang ya maaf nih ya simpenan orang ya kan ada juga Jadi macem-macem Oh begitu Jadi Skandal yang pernah terjadi dalam arisan apa? Skandal yang Walaupun bukan kamu tapi skandal yang pernah terjadi apa? Skandal yang pernah terjadi misalnya gini ya Dia bawa cowoknya ke arisan ya Tiba-tiba ntar disabut sama yang lain Oh dia bawa cowoknya Oh ditikung 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 Kalau cowok ganteng aja gak mempan disitu Gak bakal ditikung Oh harus berduit Oh ganteng yang berduit ya Kok harus berduit? Kan ibu-ibu sosialitas biasanya berduit Kan banyak macamnya mba Kalau ibu-ibu sosialitas itu kan gak semuanya yang berduit Jadi ada yang dari duit akor lah kasarnya kan Kalau misalnya nih ibu-ibu udah pada berduit pasti nyarinya gak yang berduit Dia pasti nyarinya yang indah-indah Orang yang udah punya duit Namanya manusia kan gak ada rasa kuasnya Pengen aja ngeliat temen yang punya tas baru yang kayak gini Ah gua juga pengen yang kayak gitu Bener-bener Diamondnya gede tuh dibeliin Gua juga pengennya kayak gitu Emang kalau boleh tau Mbak Usi sehari-hari pekerjaannya sebagai apa? Kebetulan saya sih provisinya ini Perusahaan tambang Apa? Perusahaan tambang Siapa yang kaya? Suami atau kamu? Saya sendiri pak Saya gak ada suami Oh gak ada suami Serai Ketahuan lah Bisa gak kamu sekian tahun tanpa laki-laki Jujur deh Dengan duit berlimpah begini Ada bilang aja ada gak apa-apa Ada kan? Ada Ada Baiklah kalau gitu jangan kemana-mana Abis ini Panas nih ya Masih akan membahas mengenai yang kemarin viral juga ya Masalah Covid-19 Siapa yang akan kita ajak ngobrol tetap di Hotmart Paris Show Jangan kemana-mana tetap di Hotmart Paris Show Jangan kemana-mana tetap di Hotmart Paris Show Jangan kemana-mana tetap di Hotmart Paris Show